Intro Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diyar Ini adalah OPPO K5 atau OPPO K5 Yang sebelumnya itu OPPO sudah ada seri K Yaitu seri K1 dan K3 Dan ini sudah yang K5 Waduh, OPPO K5 ini saya ambil Yang variannya itu RAM 8GB Internal Solidnya 128GB Dan ini saya ambil yang warna hijau Warna paling keren di varian ini Oke, kayak apa ya? Bentuknya kita langsung buka aja Mantap Ya, wow Sekarang boxnya OPPO itu panjang-panjang Boros tempat ya guys Wop, oke Ini dia Widih OPPO K5 atau OPPO K5 Wow, keren ya Waduh Dia punya 4 kamera belakang Dengan main kameranya 64MP Wah, ini sudah jamannya kamera 64MP ya Aduh, sudah ada Xiaomi Redmi Note 8 Pro yang 64MP Dan ada Realme XT 64MP Sekarang ada OPPO K5 dengan kamera juga 64MP Aduh, mantap Sekarang kita lihat dulu nih Di dalam boxnya ada apa aja Ini pasti tentunya buku kitab-kitab ya Buku panduan singkat Masih dalam bahasa Mandarin Di sini dapet softcase-nya warna bening Ini Bening ya Kemudian ada kabel charger yang udah Type-C Oke Dalamnya warna hijau Mantap Saya suka nih Saya sekali dong Warnanya warna apa ya Warna hitam Ih, malah nggak kelihatan ya Dan ini kepala chargernya Outputnya itu 5V 2A 5V 6A maksimum Oke Dan ini dapet SIM tray ejector Dan Oke, udah nggak ada apa-apa lagi Langsung kita lihat ke smartphone-nya OPPO K5 Wow Sebelumnya saya mau cek dulu nih SIM tray-nya yang dipakai OPPO K5 Sama itu Kayak apa nih Ini dia Menggunakan SIM tray Yes Dedicated 3 slot ya Bisa dipakai berbarengan 2 nano SIM Dan micro SD Mantap Ini yang saya suka nih Oke langsung aja Saya nyalain Hop OPPO Powered by Android Sambil tunggu Saya berisi menjainya Supaya kelihatan lebih rapi Ya guys Ini dia Tampilan screen lock-nya Wih Wallpapernya kok Kayaknya baru ya Tadi ada gambar planet Gambar stasiun Sekarang gambar cewek Wih Gambar superhero Wah Kita masuk ke homescreen-nya Keren nih Emang saya paling suka tuh Sama interface-nya ColorOS Nggak tau kenapa Suka aja Wih Mantep nih OPPO K5 Di sini kita lihat guys Di sisi kanan ini Cuman ada tombol power on off Yang ada strip warna hijau Di atas ini cuman ada mic Sebelah kiri ada SIM tray Yang udah kita buka tadi Dan tombol volume pengarah suara Di bagian bawah ini cuman ada speaker Type-C Mic Dan jack audio Di bagian belakang ini ada 4 buah kamera 1 LED flash Dan tulisan OPPO Designed by K-series Hmm Dan di bagian depan ini ada 1 buah lensa kamera Selfie Dan langsung aja kita Tes aja Skor Antutu benchmark dari OPPO K5 itu berapa Penasaran kan Ini dia Skornya mencapai Tadadeng 257 ribu sekian Widih Penasaran nggak kamu guys Dia pake jeroan hardware apa aja Ini dia Hardwarenya menggunakan Qualcomm Snapdragon 730G GPU-nya Adreno 618 Resolusi layarnya 1080 x 2340 pixel Kamera belakangnya 64MP 8MP 2MP Dan 2MP RAM-nya 8GB Internal storage-nya 128GB Cukup gede ya Dengan internal storage 128GB Tapi nyediain juga slot untuk microSD Waduh Mewah juga nih Kita bisa lihat disini Kamera depannya 32MP Baterainya 4000mAh OS-nya Android 9 Dan NFC-nya ada loh Wih keren Oke untuk spesifikasi lengkap dari OPPO K5 Kamu bisa lihat di kolom deskripsi video Atau kamu bisa lihat tayangan berikut ini Setelah kita lihat skor Atau benchmark Dan spesifikasi dari OPPO K5 ini Yuk kita lihat yuk GPU mark benchmarknya berapa Skor GPU mark benchmark dari OPPO K5 Mencapai 889.000 sekian Hampir 1 juta nih guys Wah Saya pikir OPPO K series itu adalah Smartphone dengan varian yang biasa low budget Ternyata enggak loh nih Loh ini suaranya mana ya Oh suaranya Ternyata enggak loh Ini Bayangin aja RAM-nya 8GB Internal storage 128GB Waduh Udah gitu pake layarnya Super AMOLED lagi nih guys Kita bisa lihat tuh guys RAM-nya Kenceng ini Mulus ini Ser-ser Oke Kita langsung aja Cobain main game Call of Duty Mobile Yang lagi hot nih sekarang nih Ya udah masuk ke main menunya Game Call of Duty Mobile Kita cek dulu nih Settingan grafiknya Grafik 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 quality-nya Kita set ke Very High Bisa Frame rate-nya Very High Juga bisa Kalau kita Grafik quality-nya Di low Maka si Frame rate-nya Bisa maksimum Oke Kita coba Settingan gini dulu ya Oh Cuman bisa itu doang Oke Basic Oh Cuman gitu doang Oke lah Kita coba main ya Ya ini guys Udah masuk ke arena perang ya Kita langsung Perang Barbar Iya Ayo Wuduh Mantap Mana lagi nih Oh ini dia nih Oh banyak Wah Keren banget Mana lagi nih Ini dia deket Wah Mantap Mantap Tuh ada dua tuh Ini pelurunya Pakai Sedikit sih Mantap nih Pakai drone nih Saya samperin nih Pakai drone Ini Ngagetin Saya pake drone nih Mana musuhnya Gak ada Oh Disana Kita coba Pake drone Suu Gualah Bunyi Ini udah kayak Perang beneran ya Mana lagi nih Musuhnya Kosep Wih Cepet Waduh Saya salah jalan guys Tiba-tiba Empat musuh Di depan saya Ya kak Oh saya Waduh Mana lagi Mana lagi Mana lagi nih Ayo Iya Oke Oke Iya Parah 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 Sekarang saya lewat Atas aja deh Nongol dari jendera Pake sniper Mana nih Oh itu dia tuh Oh saya gak pake sniper Deng Pesnatannya Lompat aja deh Ini dia nih Oke Headshot Keren Lagi 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 Iya Mantap Deketin 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 Tuh Gak usah takut Waduh Nih 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 Mesin Dari belakang Nih Tembakin Aja Ayo 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 Mana Aduh Turunnya Abis Hmm Keren Banget Banget Oh Dua Lawan Satu Guys Lewat Lewat Waduh Burunya Abis Waduh Empat Cuy Susah Satu Lawan Empat Lagi 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 Kita serang Kita serang Eh Tembak Hmm Keren Mana lagi Sini Oh Eh Tembak lagi Waduh Keren Lagi lagi Wiss Mantap Layar Oppo K5 Ini Udah Menggunakan Super AMOLED Guys Jadi Itu Nampilin Warnanya Enak Banget Tajem Warnanya Gonjreng Detil Lagi Pokoknya Udah Layar Super AMOLED Udah Tidak Tanding Layar Luas Lagi Mantap Mantap Demen Saya Oke Sekarang Kita Bahas Soal Kameranya Kamera Belakang Ada 4 64 Megapixel 8 Megapixel 2 Megapixel Dan 2 Megapixel Sedangkan Kamera Depannya 32 Megapixel Yuk Kita Lihat Berikut Ini Hasil Contoh Jebetan Foto Dan Rekod Video Dari Oppo K5 Ini Sebagai Berikut Ya Guys Ini Saya Lagi Rekod Video Pakai Kamera Belakang Dari Oppo K5 Atau Oppo K5 Di Layar Smooth Banget Guys Mulus Banget Smooth Gak Goyang Mestinya Hasil Di Komputer Nanti Gak Goyang Wuh Fren Banget Mantap Tuh Warnanya Suara Saya Gimana Guys Agak Sedikit Bising Disini Ini Saya Sambil Jalan Coba Sambil Lari Ya Ya Udah Jalan Lagi Oke Mantap Ya Sekarang Saya Pakai Kamera Depan Dari Oppo K5 Kita Lihat Di Belakang Kita Toto Coba Nah Belakang Jadi Kelihatan Tapi Wajah Jadi Kelihatan Gelap Kalau Saya Back Lagi Begini Nah Wajah Jadi Kelihatan Gelas Lagi Mantap Karena Layar Oppo Kalimani Udah Pake Super AMOLED Sekarang Saya Mau Tes Fingerprint Yang Ada Di Layar Oke Ini Perekaman Sidik Jarinya Cukup Cepat Enggak Bertile Tile Enggak Susah Tuh Oke Udah Selesai Sekarang Saya Langsung Tes Kita Lihat Swipe Up Kita Tekan Mantap Cepet 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 Keren Mantap Mestinya Nomel Iya Oke Mantap Sekarang Saya Mau Tes Face Unlock Ini No Face Detected Coba Kalau Begini Oke Proses Perekaman Wajinya Udah Rada Susah Tidak Secepat Yang Smartphone Biasanya Coba Kita Tes Saya Lihat Oke Kebuka Ini Face Unlock Cepet Banget Tapi Perekaman Face Unlock Rada Rada Tadi Saya Tengok Gini Tengok 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 Lurus Tengok Agak Agak Dongak Baru Mau Anak Oke Demikian Video Unboxing Dan Sedikit Review Mengenai Oppo K5 Ini Menurut Saya Oppo K5 Ini Memiliki Desain Yang Cakep Karena Belakangnya Kayak Gini Dia Mengkilat Keren Banget Dan Dia Sudah Memiliki Empat Kamera Belakang Dengan Main Kameranya 64 Megapixel Saya Rasa Oppo K5 Ini Buat Meramaikan Pangsa Smartphone Yang Memiliki Kamera 64 Megapixel Dengan Harga Yang Terjangkau Dan Tadi Saya Udah Tes Ya Untuk Performa Bermain Game Lancar Jaya Kameranya Waduh Keren Banget Ya Nggak Nyangka Saya Sama Oppo K5 Ini Kameranya Bisa Dian Dian Mau Ultra Wide Bisa Mau Night Mode Bisa Mau Portrait Bokeh Juga Bisa Wah Segala Kondisi Bisa Dipakai Kameranya Dari Oppo K5 Ini Ya Oke Terima kasih Telah melihat video ini Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Dan aktifkan loncengnya Supaya kamu bisa tahu Kalau ada video baru Dari channel ini Dan jangan lupa Follow Instagram Untuk melihat Permohon-perlombohan Gadget Terkini lainnya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye See you Jajin Anjum Senara Dadah Salam Indonesia Sub indo by broth3rmax